Halo, kembali lagi kita menonton video COC. Tepat sekali, Town Hall 10 memang harus bisa diratakan dengan Town Hall 10 juga. Dan kali ini kita akan belajar di sini ya, meratakan base Town Hall 10. Ya, lagi-lagi mengingatkan bagi yang belum subscriber, silahkan subscriber. Dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan info dari channel ini. Dan buat kalian yang baru gabung, kalian juga bisa lihat di situ ya. Ada playlist di mana ada Town Hall 9, Town Hall 10, Town Hall 11, dan juga Town Hall 8-nya. Dan buat yang ingin bergabung dengan komunitas, silahkan klik komunitas di channel ini. Dan nantinya ada info lain. Oke, kita akan belajar meratakan base Town Hall 10. Dengan Town Hall 10. Dan kali ini, bentuk base-nya adalah ring base. Ring base memang digunakan untuk sebuah strategi. Di mana strategi ini diharapkan Town Hall 10 akan susah untuk meratakan base ini. Dengan meletakkan Inverno terpisah, Archer Queen lebih jauh, Air Defense dibagi menjadi 4. Dan Town Hall diletakkan paling tengah. Dan biasanya akan tidak bisa dihancurkan ya Town Hall-nya. Dan ini juga agak susah menggunakan drop darat. Dan oke, kali ini kita mau lihat serangan dari Kholik Aja. Kholik Aja menggunakan Queen Walk Bowler Miner. Dan tepat di situ kita bisa lihat yang namanya CC bisa dipancing menggunakan balon dan juga baby dragon. Dan Archer Queen di situ tugasnya adalah membunuh yang namanya CC dan juga menghancurkan satu Inverno. Tepat sekali, satu Inverno di paling pojok ini bisa terjangkau oleh Archer Queen. Dan ya, dua pojok untuk CC ya ternyata. Ya. Oke, lanjut ke video. Kita bisa lihat di situ ya menggunakan Bowler dan Golem. Golem sebagai Taming dan Bowler akan dibuat berputar untuk mengelilingi base ini. Dan 10 Miner ini supaya masuk untuk menghancurkan satu Town Hall ini. Dan oke, kita bisa lihat permainan Wallbreaker cukup bagus. Masuk dan ya, saatnya mengeluarkan Golem. Golem di situ tugasnya adalah Taming ya. Di mana Archer Queen ini harus benar-benar mati. Dan ya, Barbar Ranking. Ya, bisa dilihat Barbar Ranking yang sedikit beko. Bolak-balik. Padahal di situ ya sudah terbuka lebar-lebar. Dan ya, Bowler dikeluarkan di belakang Barbar Ranking. Wow, dan ternyata Golem sudah habis. Artinya Barbar Ranking sekarang sebagai benteng pertahanan Taming. Ya. Barbar Ranking, Golem, dan Bowler ya. Sorry, Bowler Max ya di belakang Barbar Ranking dan Queen. Ya, bisa kita lihat di situ. Menggunakan Jump Spell di sini supaya Bowler masuk ke tengah. Dan menuju ke Inferno. Dan Red Spell, Heal Spell di situ. Ada yang namanya Giant Bomb. Ya, betul sekali. Base ini memang dibikin ring base. Dan artinya seperti ini. Acak Adul. Tropnya. Ada yang masuk ke tengah dan juga ada yang keluar. Dan kadang-kadang tropnya itu tidak masuk semua ya. Harusnya tadi itu bisa masuk yang namanya Archer Queen. Atau ke Barking menuju ke Town Hall. Tapi hanya 2 Bowler saja. Dan Healer mengarah ke Bowler. Dan wow, ini sinyalnya kurang bagus sekali. Mohon maaf ini. Sinyalnya sangat mengganggu. Waduh, menyebalkan sekali. Ya, dan Miner dikeluarkan. Di situ mati oleh... Apa namanya tadi itu? Boom Tower ya. Dan ada sebagian Miner yang melenceng keluar. Artinya apa ini? Porak-poranda. Apa? Yang namanya Miner ini tidak sesuai dengan arahan ya. Itu kenapa? Oke, kita akan bahas di sini. Untuk meratakan base ini. Dengan cara yang sama. Kita bisa baca di situ ya. Dan... Ya. Membuat 3 bintang untuk Town Hall 10 ini. Miner hanya tersisa 1. Habis. 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 Habis pasukannya. Oke. Kita akan kupas di sini. Kita mau baca-baca dulu. Ya, kesalahannya ada di sini. Ini adalah menggunakan Jump Spell. Jump Spell tidak perlu digunakan. Untuk menuju ke Inferno dan mengarahkan Bowler. Karena apa? Cukup dengan Red Spell saja sebenarnya ya. Heal Spell perlu di situ. Karena ada Giant Bomb. Dan mengeluarkan Minernya. Perhatikan. Mengeluarkan Minernya di sini adalah. Melenceng. Ke arah sini. Karena di area. Jam 3 di sini. Belum bersih total. Dan ada sebagian juga Miner yang menuju ke Town Hall. Dan... Itu sebenarnya Town Hall mau dihancurkan dengan Miner atau dengan Bowler. Itu pertanyaannya. Kalau menggunakan Miner. Tidak perlu menggunakan Jump Spell di sini ya. Dan kita bisa lihat. Miner artinya. Ke mana-mana. Ada yang ke sebelah sini. Membantu Bowler. Itu adalah CS ya. Dan juga ada Miner yang ke sebelah sini. Dan itu mengarah ke Bomb Tower. Dan di situ bisa kita lihat. Spellnya sudah habis ya. Spellnya sudah habis. Miner tidak diberi heal spell. Dan ya. Sebenarnya ini memang bisa rata. Hanya sebuah kesalahan saja ya. Kesalahan Attack. Di mana mengeluarkan Bowler. Mengeluarkan Miner. Menggunakan Jump Spell. Awalnya bagus tadi ya. Untuk membunuh CC. Membunuh Queen. Menggunakan Golem. Menggunakan Barberen King. Menggunakan Ball Breaker-nya. Oke. Dan ini bisa kita lihat. Ulang base-nya. Ya. Bentuk base-nya seperti ini. Ini Inverno-nya memang menjadi target sasarannya. Dan oke. Jadi menunggu. Apa sih artinya? Menunggu. Ya. Mengeluarkan Miner-nya itu. Memang dari arah sebelum ini. Tapi area jam 3 ini. Masih belum beres. Artinya apa? Miner akan menuju ke bangunan yang belum. Hancur ya. Nah. Tujuannya Miner adalah menuju ke Town Hall. Seperti sini. Langsung menuju ke Town Hall. Jadi tanpa menggunakan Jump Spell. Dan di sebelah sini ada. Defense yang cukup berbahaya untuk Miner. Di situ ada Archer Tower. Ada Pum Tower. Ada Visa Tower. Jadi. Di area sebelah sini itu. Area. Itu harus diberi yang namanya Heal Spell. Oke. Dan kita mau lihat. Base ini akan diratakan dengan pasukan yang sama. Karena melihat sebuah kesalahan sedikit ya. Dari attack si Kolik aja. Dan kita bisa lihat. Ya. CC dibunuh menggunakan Archer Queen. Lagi-lagi sama. Dan tujuannya sama. Memang sama ya. Ada awal yang bagus tadi. Memang perlu dicontoh. Oke. Keluarkan Ability. Dan. Ya. Inferno. Menjadi sasarannya. Satu Inferno bisa hancur. Itu lebih bagus. Memang kalau menggunakan pasukan apapun ya. Baik itu menggunakan Gobol Alon. Baik itu menggunakan Queen Walk. Baik itu menggunakan apalah ya. Jadi harus satu Inferno hancur. Oke. Ya. Dua Raid Spell sudah dikeluarkan disitu ya. Wallbreaker menjebol tembok. Tepat sekali Queen bisa masuk. Queen langsung mengarah ke Queen. Tujuannya. Ya. Begitu sudah tahu. Barbaran King. Golems dikeluarkan disitu. Dan menjebol tembok. Iya. Tepat sekali. Barbaran King langsung menuju ke Queen. Tidak lari kesana kemari. Dan perhatikan disitu. Ballingnya. Membawa balling. Diberikan. Untuk area bagian luar ada tiga atau dua disitu ya. Dan di belakang Golem dan Barbaran King. Ada berapa? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima di belakang Barbaran King dan Golem. Dan kita bisa lihat disitu ya. Mendekati Inferno. Apakah yang harus dilakukan? Bukan menggunakan jump spell disini. Tidak ada jump spell yang digunakan. Dan tepat. Digunakanlah red spell. Red spell dan. Ability dari Barbaran King disini mengeluarkan Barbaran. Dan disitu mengecohkan yang namanya Inferno. Dan tepat. Oh. Skeleton menyusahkan sekali ya. Satu poison ini untuk Skeleton. Oke. Ya. Mengelindungi healer supaya lebih aman. Ya. Perhatikan. Polar disitu ya. Sudah membersihkan untuk area jam tiga. Dan langsung dikeluarkan miner. Miner dari arah jam dua. Dan begitu tahu miner menuju ke Town Hall. Dan di bangunan disini sudah bisa dihancurkan oleh Polar. Baru dikeluarkan miner selanjutnya. Oke. Dan perhatikan. Satu spell disesakan untuk miner. Ya. Tepat sekali. Nah disitu ada bomb tower yang bisa mengurangi hit point dari miner. Dan disitu juga ada wizard tower yang cukup cepat mengurangi hit point dari miner. Wow. Ada giant bomb juga. Oke. Satu heal spell ini bisa memberikan penyembuhan untuk miner. Dan ya. Tepat sekali. Walaupun Barbaran King, Queen dan Polar sudah mati. Tapi miner disini cukup efektif ya. Ada tujuh miner max dan juga sepuluh miner level tiga. Dibantu dengan satu spell heal. Ini keren. Eh dian. Dan itulah mendapatkan tiga bintangnya ya. Dengan cara yang seperti tadi. Oke. Jadi awalnya bagus disini ya. Dan mendekati Inferno tidak perlu diberi jump spell. Cukup diberi red spell. Dan kemarahan Barbaran King ability dari Barbaran King ini itu cukup merepotkan Inferno ya. Dan heal spell karena disitu adalah giant bomb. Double giant bomb untuk melindungi bowler sebenarnya ya. Sebenarnya untuk melindungi bowler. Tapi disitu juga ada healer yang memberikan penyembuhan. Dan kita bisa lihat juga disini. Area jam tiga sudah mulai bersih. Baru miner langsung menuju ke town hall. Ya miner langsung menuju ke town hall. Dan memang menyisakan satu heal spell. Ini untuk memberikan penyembuhan. Karena areanya disitu ya. Ada yang cukup berbahaya untuk miner. Ya. Tepat. Ya. Area disini harus diberi heal spell. Cukup satu heal spell saja memang cukup ya. Ya 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 ya. Sudah tahu ya. Jadi cara meratakan base ini. Dan ring base town hall 10 ini ya. Memang benar-benar. Ini adalah town hall 10 mag. Town hall 10 mag. Ya. Betul sekali town hall 10 mag. Oke. Wallnya juga sebagian sudah mag. Dan memang ring base ini memang harus ada teknik khusus ya. Oke. Good job. Dan. Saatnya bilang. Eh Dian. Town hall 10 bisa diratakan menggunakan pasukan ini. Oke. Next selanjutnya. Video bonus buat kalian. Video bonus ini. Menggunakan miner. Dan kali ini menggunakan queen walk miner. Ya. Queen walk miner. CC nya juga adalah. Eh. Apa ya. Oke. Kita lihat saja nih. CC nya adalah bowler. Bowler apa miner ya. Oke. Miner dikeluarkan. Satu. Untuk memastikan CC nya keluar. Ya. Ini untuk antisipasi. Karena CC nya agak di bagian dalam. Wall breaker menjebol tembok. Oke. Hmm. Ya. Queen letaknya ada paling dalam ya. Paling dalam. Dalam sekali. Jadi. Archer queen kita itu. Bagaimana caranya biar masuk ke tengah. Dan itu menggunakan. Sudah dua red spell ya. Dua red spell. Dan disitu. Perhatikan baby dragon. Satu baby dragon itu untuk. Memastikan queen benar-benar bisa masuk ke tengah. Dan satu inferno bisa dihancurkan oleh. Archer queen. Tugas yang sangat mulia. Oke. Barbarang king. Ya. Wizard langsung untuk memotong. Dan ternyata. Tidak membawa bowler. Ya. Menjebol tembok disitu. Tujuannya adalah. Supaya barbarang king masuk ke tengah. Dan. Archer queen memang bisa terjangkau ya. Kalau menggunakan barbarang king. Keren sekali barbarang king ini. Dan kalian juga harus perhatikan. Archer queen kita juga harus dibeli red spell. Karena. Archer queen musuh mendekati queen kita juga. Berhasil dibunuh. Archer queen musuh. Oke. Ability dari barbarang king saja. Sebenarnya kalau queen musuh mendekati barbarang king. Juga mati oleh barbarang king ya. Oke. Dan saatnya kita mengeluarkan. Miner. Miner-miner. Melawan satu inferno. Ini. Hanya dibutuhkan. Dua heal spell saja. Oke. Bangunan yang cukup banyak ya. Masih 30%. 40%. Oke. Dan menyisakan satu poison disini ya. Satu poison ini cukup bermanfaat sekali. Karena. Kalau kalian membawa miner. Ataupun. Seperti halnya. Kalian membawa hograder lah ya. Membawa hograder. Ya. Satu poison ini untuk. Membunuh skeleton. Dan ya. Oke. Balon disitu. Membantu sekali ya. Dikeluarkannya balon 3. Dan. Cara mengeluarkan minernya juga tadi. Tidak sekaligus. Oke. Oke. Ya. Hanya tersisa. Archer tower. Dan balon bisa menghancurkan. Deep pan. Dan sekaligus. Untuk membersihkan. Base ini ya. Ya. Itulah. Kenapa town hall 10. Harus bisa diratakan dengan town hall 10. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai terakhir. Semoga bermanfaat ya. Semoga semoga. Menjadikan video ini terfavorit. Silahkan kalian share. Buat teman-teman kalian. Teman satu klien kalian. Oke. Saatnya saya harus pamit. Semoga. Ini menjadi. Bermanfaat. Oke. Pamit pamit. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Terima kasih.